Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang contoh nota dalam usaha rental mobil langsung saja kita menuju tempat kita berikan langsung contohnya nota ya ini notanya terserah ini kamu buat dua lembar seperti ini atau dibuat rangkap tiga mungkin untuk DP itu juga bisa tapi agak boros kalau saya seperti ini saja DP juga pakai ini sebenarnya lebih efektif tiga lembar, tiga rangkap ya untuk DP satunya tapi tidak apa-apa, dua pun juga sudah oke lah oke, yang pertama kalian beri logonya logonya ada kamu buat terserah lah, logonya kamu buat semenarik mungkin lah terus nama perusahaan nama perusahaan, alamat yang bisa dihubungi terus apa itu nomor yang bisa dihubungi baik WA atau nomor rumah terserah setelah itu kalau ada website ya dicantumkan website-nya selengkap mungkin lah ada nomor nota pertama disini ada nama penyewa disertakan nomor HP-nya yang aktif otomatis yang aktif alamatnya penyewa sesuai dengan KTP terus ada tujuan kenapa kok tujuan ini ada dua hal yang penting yang pertama nanti misalkan tujuan yang ditulis disini dengan yang ada di GPS misalkan kamu lacak kok tidak sesuai itu juga perlu di apa ya dicurigai bukan dicurigai ya perlu diperhatikan lah apakah atau mungkin perlu dikonfirmasi kalau bedanya jauh tapi kalau hanya beda satu jalur itu ya tidak masalah maksudnya misalkan dia pamitnya pamit apa ya izinnya dia itu mau nyewa ke Jogja kok ternyata kok di daerah sekitar itu saja dan diam saja mobilnya wah itu perlu dicurigai karena pernah terjadi seperti itu katanya dulu saya mengalami itu katanya tujuannya Semarang ternyata mobil kok diam saja di suatu tempat tertentu saya juga pernah klarifikasi karena hanya tiga hari tau siwanya itu mbak ini sampai dimana oh tidak seperti itu klarifikasi intinya saya menanyakan atau mengkonfirmasi tujuannya apakah masih di Semarang kalau tidak salah seperti itulah pertanyaan saya ya itu mak basa-basi katanya masih padahal mobil ada di sekitar Madiun saja itu kan perlu dicurigai akhirnya ternyata mobil digadekan terus ada lagi tujuannya ini kenapa harus ada tujuan kota tertentu karena harga pokok yang sudah dicantumkan misalkan harga ada yang 250 ribu 300 ribu itu harga tersebut dalam batas apa itu batas tujuan tertentu kalau disini ditentukan 170-an kilometer dari kantor penyewa misalkan kalau dari Madiun kisaran Surabaya kalau daerah mana itu misalkan Jawa Tengah ya mungkin daerah Jogja kalau di atas 170-an atau 75 ke atas misalkan 200 kilometer itu nanti akan ada biaya tambahan mulai dari 50 ribu ke atas kenapa karena kan penggunaan apa itu ban dan penggunaan oli juga tentunya akan berbeda secara tempuh itu nah itu supaya apa ya istilahnya pihak dari manajemen tidak dirugikan banyak misalkan sewa 24 jam untuk ke PP Surabaya dua kali wah itu nanti juga akan beda apanya walau apa itu biaya siwanya akan beda karena memang jarak tempuh juga diperhatikan juga ya makanya penting ini tujuannya terus kendaraan yang disewa apa nomornya sekalian supaya lebih jelas mudah juga mengontrol mudah juga buat laporan ke para investor jika memang kerjasama dengan investor terus lama sewanya lama sewa penting juga tanggal berangkat jam berapa kan ini saya paket 24 jam berangkat jam 7 pagi kembali jam 7 pagi kalau paketnya paket model harian berarti setiap jam 12 malam harus kembali ke kantor ada dua cara terus harga mobil kalau membutuhkan sopir berarti sopirnya berapa BBM misalkan ini sartran berapa kalau mobil harga misalkan 300.000 kamu tulis 300.000 total 300.000 berikutnya kondisi BBM ini bisa terserah bisa kamu buat berangkat full kembali full bisa atau kalau seperti ini misalkan BBM sisa tinggal satu strip satu balok misalkan kembali nanti minimal satu balok kalau lebih tidak masalah tapi kalau kurang nanti tinggal nambahkan misalkan ditambahkan 50.000 atau 25.000 kita serah kebijakan masing-masing kondisi mesin tidak ada masalah mungkin kalau ada kendala disampaikan kebersihan ini sebenarnya optional tidak harus kebersihan ini tapi kalau mungkin musim hujan itu mungkin bisa dipakai mungkin kalau berangkat bersih pulang bersih atau mungkin itu sebagai pelayanan dari perusahaan wah ini bonus dari perusahaan seperti itu juga bisa disini ada audio audio dilengkapi apa saja ada fastdisk mungkin ada colok untuk chest kabel out misalkan kabel bluetooth dan lain sebagainya terus ada lagi dongkrak kadang dongkrak itu rawan hilang juga dicek dongkraknya ada nanti dikonfirmasi saat berangkat dongkraknya disini pak terus ban cadangan disampaikan juga ini ban cadangannya ada ditaruh mana pulang pergi cek bersama sama berikutnya kondisi mobil ini kondisi mobil kondisi mobil dari samping kiri samping kanan ada yang lecet atau tidak kalau ada yang lecet kita coret pakai pen apa ini pen warna merah kita coret misalkan ada yang lecet bagian mana kita coret kanan kiri aman misalkan tidak usah coret depan bagian mana yang ada yang lecet belakang bagian mana yang ada yang lecet kita coret setelah itu kalau indikator BBM nya itu berupa seperti ini analog seperti ini maka kita tinggal tulis dari E atau full kita coret sesuai gambar atau sesuai dengan yang ada di indikatornya tapi kalau berupa digital kita tulis saja berapa kotak atau berapa balok satu balok dua balok full nah kita tulis seperti itu berikutnya ini tanggal tanggal apa ya pembuatan nota ini tanda tanda tangan admin tanda tangan admin nya siapa kalau kamu sendiri kamu tulis nama kamu sendiri berikutnya ada jaminan jaminan kita centang dia itu kasih jaminan apa saja biar gak salah paham oh disitu ada KTP ada motor SNK ada KK mungkin ada NPP ada selat nikah jasa atau mungkin kalau ada yang lain lagi tambahkan tulis supaya nanti gak dituduh wah saya bawa KTP dan bawa KK ternyata kok gak ada berarti kamu dituntut dikira menghilangkan sesuatu seperti itu ini sebaiknya sebenarnya rangkap tiga ini karena saya ini lebih irit rangkap dua saja belakangnya ditulis keterangan penting mungkin keterangan peraturan misalkan ini penyiwa harus melunasi biaya sewa saat penjemputan atau pengambilan kendaraan jadi diusahakan pembayaran itu di awal saja menghindari nanti kalau gak kuat bayar atau mungkin hal-hal yang gak diinginkan kita usahakan pembayaran itu di depan kendaraan sewa dilarang dipindah tangankan pinjam gade jual hibah kepada pihak lain selama masa sewa ini bukan selamat selama masa sewa ini sebenarnya menjelaskan aturan-aturan yang harus ditaati yang ketiga kendaraan harus kembali seperti keadaan semula berarti kalau ada lecet harus tanggung jawab kalau tidak terjadi kerusahaan yang daibat oleh penyewa maka penyewa harus mengganti biaya perbaikan ditambah 100% biaya sewa per hari selama perbaikan ya kalau itu kondisional saja kalau ada yang rusak kalau ringan ya kita tarik berapa gitu saja kira-kira kalau parah memang harus mengganti biaya perbaikan dan biaya sewa kalau asuransi berarti kan biaya perbaikan klaim asuransi 300 ribu setelah itu tinggal bayar biaya sewa selama berhenti di dalam masa perbaikan saja seperti itu apabila kendaraan hilang yang disebabkan oleh penyewa maka penyewa harus mengganti kendaraan baru dengan spesifikasi yang sama ini otomatis kendaraan dilakukan untuk hal-hal yang melanggar hukum karena pernah terjadi mobil sewa digunakan untuk pencurian digunakan untuk kejahatan disini sudah dijelaskan tertera disini terus kendaraan yang sudah yang terakhir kendaraan masuk garasi maksimal 24 jam 24 atau jam 00 apabila terlambat penyewa digunakan biaya tambahan 20% dari biaya sewa ini sebenarnya untuk sewa model harian jadi kalau harian itu setiap jam 12 harus kembali kalau 24 jam tidak berangkat jam 8 kembali jam 8 berangkat jam 7 kembali jam 7 sesuai dengan apa itu berangkatnya ya itu kurang lebihnya seperti itulah nota bisnis rental mobil ini bisa di apa ya dikembangkan sendiri kalau surat perjanjian ada sendiri ya untuk surat perjanjian ini cuma notanya kalau saya saya sendirikan ada yang model perjanjiannya disatukan dengan nota juga ada tapi nanti terlalu banyak tanda tangan kalau saya cuma saya bedakan supaya tanda tangan sekali saja saat apa itu nyewa pertama ya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tinggal saja kamu tulisi harinya supaya lebih irit ya kalau ingin yang setiap transaksi ya bisa saja ini agak diperpanjang atau mungkin ini diperkecil bawahnya ditulis perjanjian tanda tangan disini penyewanya itu juga bisa nah itu terserah kalian oke itu dulu terima kasih untuk video cara buat nota rental untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf bila kurang jelas bisa ditanyakan langsung di kolom komentar saja ya insyaallah saya balas sebisa mungkin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih